Ya Tuhan, kami mau belajar menyeduhkan diri kami di hadapan Tuhan. Sadar diri, tahu diri bahwa kami hanya ciptaan, bahwa kami cuma manusia. Sedangkan Engkau adalah Maha Pencipta, Allah padanya. Kiranya, hormat di dalam diri kami kepadamu, terus bertumbuh, baik di dalam suasana ibadah, maupun dalam kehidupan sehari-hari juga. Berkati anak-anak kami yang akan masuk ke dalam kelas bersama dengan para pengajar mereka. Berkatilah pelajaran hari ini untuk mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan bekal yang berguna untuk hidup mereka. Dan berkati kami juga di sini, ketika kami belajar firman Tuhan. Supaya kami menemukan dan mendapatkan kebahagiaan yang Kau siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Satu Petrus pasal yang kelima, saudara-saudara, marilah kita buka. Kita akan baca beberapa ayat dari dalamnya. Satu Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian juga lah kamu, hayat orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tema hari ini adalah, menyingkirkan pemhalang kebahagiaan. Saudara-saudara, siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan? Barangkali kita tidak pernah menyadari hal ini secara jelas. Tetapi kalau kita meneliti dengan tenang dan mempelajari, sebetulnya manusia itu mencari apa sih dalam hidup ini? Mengapa kita mau bekerja? Mengapa kita mau memelihara kesehatan? Mengapa kita kemudian ketika dewasa mau menikah? Kemudian kita melindungi anak. Kita berdoa. Kita mencari Tuhan. Kita berpikir mengenai keselamatan. Sebetulnya apa yang kita cari? Saudara, Tuhan pun tahu bahwa saudara dan saya itu merindukan yang namanya kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu kondisi puas, kondisi tenang-tenang. Semua yang kita butuhkan itu ada cukup. Bila ada persoalan, kita bisa atasi. Bukan tidak mungkin ada persoalan, selalu akan ada persoalan, kita bisa atasi. Dan kita melihat anak-anak lahir sehat, tumbuh dengan normal semuanya, baik-baik. Nanti mereka pun beranak-pinak, bukan anak-anak lagi. Kita melihat semuanya baik-baik, kita happy. Dan sebagainya. Saudara, kebahagiaan adalah. Cinta-cinta dan kebutuhan setiap orang. Dan Allah pun rindu memberikan kita kebahagiaan. Saya baru saja dapat sebuah email dari rekan sejawab. Dia masih muda, anaknya mungkin masih di bawah lima tahun. Lalu si anak karena diceritakan buku atau apa, dia dengarkan ayam. Dia cuma lihat kan, baru saja dia belum terlihat ayam yang hidup itu seperti apa. Bapaknya dulu hidup di kampung. Tertahu di Indonesia ayam itu berseriupan. Dan di sekitar lebaran, ayam-ayam itu wah, banyak yang meregang nyawa untuk jadi ketupat sayur. Lengkap ketupat sayur. Tetapi sekarang dia tinggal di kota besar, anak ini belum pernah lihat ayam. Lalu dia bilang, Dedy, Dedy, saya ingin lihat ayam. Saudara tahu, saudara ayah. Oke, nanti hati hari kita cari ayam. Coba anak tidak pernah lupa oleh janji. Dedy, kapan lihat ayam? Maka ketika dia sempat, si ayah juga seorang pendeta. Lalu dia bonceng anaknya dengan sepeda motor, anak lebih depan. Lalu dia beli. Perumahan itu, kompleks perumahan. Baru biasa ada, bahwa di kompleks perumahan itu tidak ada yang pelihara ayam. Susah, sudah berjampir, sudah capek bawa motor. Belum ada ayam. Ayam yang bilang, Dedy, lain kali aja ya. Nah, enggak mau mau lihat ayam hari ini juga. Kalau si ayam muter-muter lagi dengan kokop ayam. Kukur, yuk. Dicari, dari mana sumbernya. Wah, ada di seberang sungai. Bagaimana mau pergi ke sana? Enggak bisa. Muter lagi, sampai akhirnya ketemu ada orang yang kira alam KT. Ang KT, wah anaknya sudah senang sekali. Ini dia ayam. Dia pikir ayam cuma satu jenis. Oke, anyway, dia sudah lihat ayam. Lalu ayam ini share di postingnya. Dia bilang, saya seorang ayah. Manusia dari daging. Demi membuat anak senang. Relah berjam-jam ke piring perumahan. Keluar masuk jalan mencari ayam. Supaya anak itu senang. Sudara pikir, Bapak di sorga tidak berusaha menyenangkan. Sudara dan saya. Amin. Apa ini isi Alkitab? Sudara, isi Alkitab cuma satu. Supaya Sudara dan saya, yang namanya manusia, ciptaan Allah itu, dapat menemukan kebahagiaan. Bukan cuma nanti di sorga, tetapi juga di sini ketika kita masih di bumi. Alam lindung supaya kita itu happy. Kita itu bahagia. Oleh sebab itu, dia memberitahukan banyak jalan, banyak cara supaya kita mendapat kebahagiaan. Saya pun sebagai angkat Tuhan yang dipercaya untuk mengembalakan jemaat di seluruh community. Jadi, sering berdoa Tuhan, pelajaran apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami sekalian. Supaya kami makin lengkap, makin mengerti, makin dimungkinkan sebagai manusia menemukan kebahagiaan yang engkau rencanakan dan siapkan buat kami. Sore hari ini, kita akan belajar satu hal, meningkirkan pahalaan kebahagiaan. Artinya, kebahagiaan itu sebagai suatu sasaran, lalu kita menempuh perjalanan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi dalam menempuh perjalanan seperti biasa kita tahu, akan ada halangan-halangan. Bisa, happy traffic, right? Bisa, bahan kepes, bisa ada eksiden, bisa ada batu, atau kayu, balok yang melintang dengan jalan. Hari ini, mari kita belajar satu hal, bahkan berangkali yang paling utama, yang paling prinsip menjadi penghalang untuk mencapai kebahagiaan. Apa itu, saudara? Dari membaca firman Tuhan tadi, apa yang menghalangi kita memperoleh kebahagiaan? Mari kita baca ayat yang kelima, bersama-sama. Dan terutama nanti fokus kepada second clause, jadi ayat yang bagian tengah, bagian yang kedua. Tapi kita baca dari awal, ayat lima, demikian juga lah, dan seterusnya dua, tiga. Demikian juga lah kamu, hayat orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkan hatimu seorang terhadap yang lain. Kira-kira apa yang menjadi penghalang, sehingga kebahagiaan yang Allah ingin diberikan kepada kita, gak nyampe-nyampe kepada kita. Unsur apa yang menghalangi Allah memberikan kita kebahagiaan? Bagian B kita baca bersama-sama, dua, tiga. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang terhadap hati. Tentu kita percaya bahwa kebahagiaan merupakan berkat Allah, amin. Allah memberkati kita. Nah, hal apa yang membuat Allah, bukannya memberkati, menurut ayat ini? Hal apa? Sikap yang congkak. Sikap yang congkak. Karena kita, Tuhan, mengatakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam bahasa asli, mengasihani itu memberikan grace, memberikan anugrah, melipahkan banyak berkat bagi orang yang rendah hati. Terima kasih telah menonton!